Ya, sementara itu pemirsa petugas kepolisian dari sektor kembangan Jakarta Barat meringkus komplotan kejahatan di dalam angkutan umum bajai. Dalam aksinya, para pelaku sengaja mencari penumpang wanita saat korban masuk ke dalam bajai. Para pelaku lalu merampok barang berharga milik korban. Inilah para pelaku komplotan perampok dalam bajai yang berhasil ditangkap polisi. Dari tangan pelaku berhasil disita barang bukti hasil kejahatan. Modus yang dipakai para pelaku dan menyamar sebagai supir bajai. Seorang wanita bertugas memancing korban untuk naik bajai. Dua pria yang sudah siap di dalam bajai lalu menodong korban dan menguras harta benda. Agar asli kriminal tidak terlihat warga, korban dibawa keliling di kawasan kembangan dan kebon jeruk Jakarta Barat. Mbak Ajai, mereka mencari korban yang memulakan Mbak Ajai, mencari seseharan, dipepet, kemudian salah satu pelaku ini mengurunkan senjata ke pembantian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika pelaku dijebloset ke penjara polisi kembangan dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, ANYUS melaporkan.